Penjabat Wali Kota Kendari, Asmawato Sepu, melepas ratusan kontingen Kota Kendari untuk mengikuti pekan olahraga Provinsi Porprov ke-14 di Kota Baubau dan Kebupatan Buton. Pengukuhan dan pelepasan kontingen dilakukan di lapangan upacara Kantor Balai Kota Kendari pada Senin sore. Ketua Kondi Kota Kendari Alamcar Lotunaning mengatakan, Pada Porprov tahun 2022, Kota Kendari akan mengikuti sebanyak 868 kontingen yang terdiri dari atlet, ofisial, teknisi tenaga kesehatan, dan pelatih. Dirinya optimis Kota Kendari dapat mempertahankan juara umum seperti yang diraih pada Porprov di Kabupaten Kolaka pada tahun 2018. Total jumlah cabang olahraga yang diikuti oleh atlet asal Kota Kendari 39 cabang olahraga dan diharapkan dapat berprestasi di bidang masing-masing. Artinya kita sebagai satu kontingen ketika kita akan merangkat ke tempat event Provprov nanti. Tentu kita harapkan adanya kekumpakan, adanya semangat, kita biasanya dilepaskan. Jadi hari ini acaranya adalah pengukuhan. Pengukuhan itu artinya bagaimana menetapkan kontingen kita. Setelah itu akan dilepas oleh wali kota dan setelah itu masing-masing cabang akan berangkat ke tempat kejujuan. Semua kontingen diminta untuk tetap menjaga kesehatan, keselamatan, dan semangat agar dapat berprestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Dari Kendari Hirifatul Rahman melaporkan.